Memanusipasi wanita, memang wanita dengan Islam diapain? Memang mulai kapan Islam merendahkan wanita? Justru Islam yang sangat mengangkat wanita Itu sebenarnya orang yang punya masalah psikologi, pengen punya kawan Gimana? Saya itu korengan Kok gak enak banget saya korengan sendiri? Ayo kita sama-sama korengan, gitu loh Kalau bicara nafakah, so enak-enaknya manusia itu wanita penguslimah Aslinya, biarpun pelakunya saja yang enggak Sebagian yang teledor Wanita muslimah itu kerjaannya di rumah ngapain? Dan-dan Aslinya kan begitu, cari nafkah siapa? Suami, semuanya faham itu dalam Islam Coba hukum yang lain, tidak begitu Punya anak 20, tetap suami yang cari nafkah Bukan ngomong bagian separuhan yang ya Kau 10, aku 10, gak ada begitu Itu dari sisi nafkah Loh, apakah anda difahami begini ini? Kok orang Islam menyuruh emansipasi? Eh, itu maksudnya pengen apa? Emansipasi yang itu inginkan Emansipasi ini tidak berlaku dalam Islam Sebab emansipasi itu karena merendah perlu diangkat Angkat Memang mulai kapan Islam merendahkan wanita? Justru Islam yang sangat mengangkat wanita Ada masalah pembagian tugas itu memang iya harus Agar benar Sesuai dengan fisik juga Sebab tugas dalam Islam biasanya sesuai dengan fitrahnya, fisiknya Jadi gak ada fitrah manu perempuan itu seneng kalau nyucu anaknya Gak ngandung gelisah Pasti kalau ada orang gak pengen hamil adalah dia mentalnya Mana ada wanita yang gak pengen hamil coba angkat tangan Pasti dia perlu masuk psikolog Padahal kalau tahu Masya Allah Pak, bayangin Anda membawa bayi 9 bulan di perut Gimana nanti? Berat itu Berat Nyusui, ngendong Masya Allah Bapak-bapak ngendong anak 2 jam sudah gini-gini 1 jam Istrinya dari ujung ke ujung ngendong Suaminya keterlaluan juga kalau begitu Lihat Ya kan? Nah itu karena sesuai dengan fitrah, kesenangan Makanya gak ada istilahnya perempuan Gak pengen punya anak Kecuali ada grup akhir nanti Kalau punya anak, menambah beban dan sebagainya Itu sebenarnya orang yang punya masalah psikologi Pengen punya kawan Saya itu korengan Kok gak enak banget saya korengan sendiri? Ayo kita sama-sama korengan Anda jangan ikut-ikutan dong Mestinya kalau anda sayang Orang-orang itu Kelompok-kelompok itu Anda fahamkan Anda wanita Coba bayangkan masa depan anda Anda punya anak yang hebat Punya anda yang ini Biar mentalnya itu sehat kembali Cuman kompensasinya ya Suaminya kerja di luar Kena terek matahari Ini karena sih yang begitu Ibu-ibu cukup berdandan Mungkin bagi suami Kalau anda keluar Agak merepotkan juga Nanti biasanya Minta perawatan Jadi lihat Indah perempuan dalam Islam Seperti itu Dimuliakan Nafakah suami yang tanggung Seperti itu Jadi Urusan luar suami Yang serem-serem itu Laki-laki bagiannya Urusan dengan mesin Deru Mesin matahari Angin Topan Sungai mengalir Ombak Itu kan kerjaannya pria Masing-masing Kalau mengatakan Nantita pengen Emansipasi Wah Naik pohon kelapa sana Silakan itu Kalau gendengnya pecah Naik Gendeng sendiri sana Metakilan itu perempuan Islam sudah indah banget Yang urusan Lalu perempuan Urusan sama Si lucu Di saat bedanya Belepotan Tambah cantik Kan begitu anak kecil kita Kan begitu Itu ibu Bapak sama mesin Sama mbek Sama sapi Urusan di luar sana Berat Makanya Makanya di Indonesia Kok ada emansipasi Anda itu aneh Muslim atau bukan Makanya jangan latah Ikut-ikutan Emansipasi wanita Memang wanita dalam Islam Diapain sih Orang tidak faham Islam Makanya saya juga Tidak gampang ikut-ikutan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!